selamat menikmati oh iya gimana rasanya belajar di rumah ada yang merasa susah ada yang merasa bahagia ingat loh teman-teman tujuan kita belajar di rumah yaitu apa? untuk memutus rantai corona oh iya disini kami disini Alhamdulillah mendapatkan kesempatan dari sekolahku dari sekolahku untuk menyampaikan pengalaman belajar kami disini saya itu bekerja sama dengan kerja bareng lawan corona sekolah lawan corona kolaborasi antara semua murid semua guru komunitas guru belajar nusantara kampus gurutikal dan disiarkan langsung di sekolahmu oh iya ini hari ini teman-teman udah sarapan atau belum yuk jangan lupa sarapan loh ya sarapan itu penting loh soalnya soalnya kalau berjuang itu harus butuh tenaga dulu ya jangan lupa sarapan berjuang dalam pendidikan juga harus butuh sarapan oke ya perkenalkan perkenalkan saya samsudin farihu ramadhan atau bisa dipanggil Pak Fari kita nunggu Pak Fari dulu ya Halo Pandorif Halo Adir Alhamdulillah ini sudah sarapan ini ada kita sapa-sapa jumpa ada Pandorif ada Ibn Usahid ada lagi ya ya saya ulangi lagi ya disini saya Alhamdulillah itu mewakili dari KGB Rembang dari SD Islam Waradun untuk berbagi pengalaman belajar disini saya sebelumnya juga terima kasih untuk Pak Fari yang setelah membantu membimbing dalam belajaran ini sehingga kita bisa berbagi saya ulangi lagi ya disini kita itu berbagi kesempatan bareng kerja bareng lawan Corona sekolah lawan Corona kolaborasi antara semua murid semua guru dan komunitas guru belajar Nusantara komunitas guru dan disiarkan langsung melalui karena sekolahmu ya disini saya ini siaran live-nya dari mana juga ada yang tahu saya disini siaran live-nya dari Ngawi yang dari Ngawi enggak ini dari Ngawi siaran live langsung sama teman-teman yuk kita siapa siapa lagi ada Pak Dorif ada Halo Pak Dorif ada Ibnu Syahid ada Bu Vila Nova ada Bu Rova Iswandi ada Jaya Sobat Pak Jokowi ada Bu Nadia dan ada Bu Rova Halo semoga semoga dalam keadaan sehat wakafiat ya jadi disini kita mau berbagi tentang berbagi tentang judulnya apa ya tadi judulnya itu guru dan murid guru dan murid bersatu untuk guru dan orang tua bersatu untuk murid gimana sih maksudnya maksudnya yaitu padahal ya padahal guru itu di rumah sendiri waktu lockdown guru di rumahnya sendiri-sendiri dan murid juga di rumahnya sendiri-sendiri kok bisa bersatu bagaimana caranya ya caranya walaupun kita dalam situasi dan kondisi itu kita terbatas jarak tapi kita tidak boleh tidak boleh untuk memutus sali selatuh rohim masih banyak cara untuk menyambungkan tali selatuh rohim seperti dengan melalui media sosial dan yang lainnya banyak cara untuk kesitu ya disini teman-teman gimana kabarnya di rumah kalau di rumah kan ini ada yang saya melihat ada yang waktu belajar rumah ada yang orang tuanya sibuk ada yang anaknya main sendiri ada yang enggak ya pokoknya bermain terus ada yang juga belajar sesuai dengan rangkaian dari gurunya itu banyak sekali dari situ ingat tujuan kita belajar di rumah itu apa tujuan kita itu untuk memutus santai penyebaran virus koronawi ini saya akan pastinya kan kalau belajar di rumah banyak permasalahan yang sering kita hadapi ini saya akan menampilkan beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh orang tua dan guru oke terima kasih terima kasih oke disini ada beberapa permasalahan coba dilihat ini ada permasalahan saat belajar di rumah ini yang permasalahan saya sengajai warna merah karena ini yang menjadi warna merah kita berhenti ya kita berhenti di permasalahan coba kita ketakannya ada beberapa permasalahan yang pertama anak tidak mau diajak belajar yang kedua anak belajar rasanya busan yang ketiga orang tua sibuk di luar yang keempat orang tua memberi materi secara to the point yang kelima orang tua minta dibantu untuk mencarikan mencarikan materi kita masuk dari masalah yang pertama anak tidak mau belajar anak 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 tidak mau diajak belajar ini sebabnya kita dalam menghadapi masalah kita harus tahu dulu apa penyebabnya ini dari tim kelas 3 ini sudah diskusi ini ada beberapa klarifikasi yang pertama itu sebabnya apa ya yang pertama sebabnya adalah orang tua mendampinginya dengan nada keras kan kok bisa loh orang tua mendampinginya dengan nada keras padahal orang tua itu dirumah sudah biasa sudah biasa dengan anak-anak jadi kenapa kok saat mendampingi dengan belajar itu malah menggunakan nada keras jadinya apa kalau orang tua mendampingi dengan nada keras anak menjadi tidak mau belajar anak anak rasanya itu malas untuk belajar dan yang lainnya nah ini ada beberapa tindak lanjut disini tindak lanjutnya yaitu ketika kita sudah obrolkan dengan orang tua bu coba saat saya belajar coba diselingi dengan bencandaan dan lebih dihaluskan kembali ini dengan orang tua mendampinginya dengan lebih halus dan disertai candaan biar apa biar biar anak juga dihabusan pastinya kan kalau kita mau mengajari anak kalau kita dengan nada yang tegang anak masih takut kalau kita mendampinginya dengan perlahan-perlahan dengan candaan misalnya anak bersedia untuk berkegiatan ada lagi nih anak belajar di rumah rasanya lama kan saya pernah ini saya mendapati anak yang seperti ini saat saya telpon kok belum ada laporan saya telpon saya coba bicara dengan anak itu mas kenapa sih kalau belum mengiringkan apa sih permasalahan di rumah apakah ada permasalahan yang disampaikan gini pak soalnya belajar di rumah rasanya lama saya beri saran bagaimana kalau mas mas dan itu belajarnya menggunakan setakatan waktu misalnya nanti jam segini misalnya kita 10 menit kita belajar kita belajar matematika seolah mudah kita bisa lanjutnya lagi di waktu yang lain tapi kita harus tetap konsisten dengan waktu yang kita buat jadi yang kita kesepakatan apa itu gak boleh gak boleh menunda-nunda setelah itu tak tanya kalau mas mas gak belajar nanti akibatnya apa mas akan tertinggal pelajaran yang telah disampaikan dari guru misalnya teman-teman nanti udah sampai di di pelajaran yang paling jauh nanti mas ini akan tertinggal di pelajaran ini alhamdulillah alhamdulillah setelah itu coba besoknya saya telpon lagi saya telpon lagi bu gimana bu anaknya alhamdulillah pak sekarang anaknya sudah semangat belajar dan emangnya ibu ibu tanya namanya kemarin jenain bilangnya apa iya saya cuma membilangi untuk membuat kesepakatan waktu dan efeknya jika anak tidak belajar yang kedua ini anak belajar rasanya busan ini sering sekali ini ini sebabnya apalah dari setelah kami klarifikasi ini sebabnya anak ingin kegiatan yang seru seperti membuat karya karena anak-anak ini melihat anak-anak kelas 3 pasti membutuhkan tantangan bagaimana caranya agar kita bagaimana caranya agar kita membuat aktivitas belajar yang memuat beberapa materi tujuan kita diskusikan akhirnya kita akhirnya dengan tindak lanjut merancang kegiatan yang lebih menantang dengan menimbangkan kesukaan anak akhirnya kami kemarin membuat membuat karya membuat karya terserah yang klarifikasinya harus ada persegi dan persegi panjang dalam membuat karya tersebut nanti kita akan selipkan selipkan tujuan belajar tentang keliling persegi dan persegi panjang ada lagi tentang simetri lipat dan simetri putar ada lagi tentang sudut nah ini ada ada tampilan dari anak-anak tentang karyanya ini coba saya tampilkan saat anak belajar di rumah oke di rumah di rumah nah ini namanya mas tegar ini mas tegar sedang membuat ini mas tegar sedang membuat calengan oke tinggal habg bu宮 ap buuk 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 Terima kasih. 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 mencari contoh-contohnya ada ini perseginya ini perseginya persegi tidak tadi diukur persegini memiliki setiap sisinya itu 10 jadi kalau 10 dari berapa 10 10 ini ada rumusnya persegi di bawahnya 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 jadilah 40 cm kelilingnya ini juga ada rumus lain ya ini ada empat dikali sisi loh ini asalnya dari mana asalnya dari ini kan sisinya ada empat sisinya ada empat berarti kalau kita ringkas itu empat dikali sisi empat dikali 10 jadinya 10 cm kita lanjut untuk materi selanjutnya ini ada juga anak yang bikin mainan seperti ini ini namanya bis-bis maju alon-alon seperti prinsipnya dalam pendidikan kalau kita berjuang melalui proses dengan kita sedikit sedikit anak paham Insya Allah kita hasilnya juga banyak bukan langsung untuk 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 the point juga ini tadi ini tadi juga dicari dicari kelilingnya persegi ada tadi kelilingnya jadi ini persegi itu biasanya seperti seperti ini nah nanti dari mainan ini juga dicari dari persegi di mainan ini ya ya bukan hanya itu saja tadi dari dari ini anak itu juga bisa diajak untuk belajar simetri lipat dan simetri putar dulu apa itu simetri lipat simetri lipat adalah ya bisa cari merupakan banyaknya lipatan yang ada di bangun datar yang dapat membagi dua sehingga satu lipatan bisa menutupi bagian yang lainnya gimana sih praktiknya seperti ini caranya gimana caranya caranya ini kan jadi simetri misalnya simetri lipatnya misalnya simetri lipatnya ini cipta dipotong menjadi dua dipotong menjadi dua kalau persegi panjang simetri lipatnya ini ada berapa ini ada dua kalau di persegi panjang ada dua simetri lipatnya kalau di persegi di bangun persegi ini ada empat simetri lipat nah kita kita dari bangun tadi juga dicari ini ada simetri putarnya juga ada empat kalau simetri putar itu apa sih simetri putar adalah berdiri berdiri datar yang mempunyai sebuah titik sentra dan apabila berdiri datar matematika disebut sambut diputar kurang dari satu putaran penuh untuk memperoleh bayangan yang sempurna setiap satu putaran dan bangun datar yang memiliki bayangan yang sempurna jadi kalau bisa dikatakan tuh simetri putar adalah setiap satu putaran dari bangun datar yang memiliki bayangan yang sempurna ya ini jadi simetri putarnya seperti simetri putarnya persegi ini ada ada empat simetri putarnya dan kalau persegi panjang coba kita putar kita putar ada dua saja maaf ini ada setelah tetapnya agak lemot kita lanjut ya bukan hanya itu saja dari bangun tadi kita juga belajar tentang sudut apa itu sudut? sudut Nur KBBI adalah penjuru pojok bangun yang dibuat oleh dua garis yang berpotongan di sekitar titik potongnya seperti di bis tadi di bis tadi ini juga ada ada sudutnya mana yang sudutnya di pojokan ini ini ada sudutnya sudut lancif pas dulut lancif dicari bersama anak-anak dulut lancif adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat sudut siku-siku apa sudut siku-siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat sudut tumpul apa ada sudut yang besarnya antara 90 derajat dan 180 derajat oke kita kembali lagi ke tadi disini ada sebab lagi ya disini sebabnya orang tua minta dibantu untuk mencarikan materi sesuai dengan tujuan belajar sebabnya apa karena orang tua sibuk dan bingung untuk mencari materinya ini kita setelah kita diskusikan itu dengan guru memfasilitasi dengan memberikan panduan materi dan mengecek dulu materi yang akan dibagian kita sebagai guru juga memberikan materi dari mungkin dari video-video belajar belajaran dari link-link sebelum kita share kita terlebih dahulu mengecek apakah materi itu layak dengan anak layak dengan sesuai perkembangannya anak jadi setiap anak itu juga memiliki perkembangan yang berbeda-beda ini ada video lagi ini ada video anak tentang belajar tentang pecahan ini coba sama bagian anak belajar tentang pecahan ini berbeda-beda Hai nih ini Mbak Afaf sedang belajar tentang pecahan ya saya ulangi lagi ini anak tuh belajar tentang bacanya bagaimana sih apa sih fungsinya pecahan nah ini pecahan agar bisa membagi dengan rata lainnya Mbak Afaf membagi telur-telur menjadi delapan dari ini Mbak Afaf juga jadi itu Mbak Afaf juga bisa belajar tentang pecahan ada ikan telurnya satu dibagi menjadi delapan menjadi satu pergelapannya satu itu pembilangnya yang dilapanya penyebutnya ya ini bukan hanya itu saja dari belajar tentang itu Mbak Afaf juga belajar tentang berbagi tentang yang peduli sama manusia hai 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 Oke itu mungkin dari beberapa materi yang bisa saya bagikan ini kita terima kasih pada teman-teman yang sudah ikut hadir menemani saya untuk belajar ya kita tetap semangat semoga kita di rumah tetap semangat belajar dan jangan pantang menyerah ya kita jangan sama anak itu kalau kita memberi tugas sama anak juga enggak boleh terlalu mudah juga enggak bisa berkolaborasi dalam mengerjakan tugas terima kasih terima kasih pada kalian semua juga terima kasih kepada kerja barengan lawan Corona sekolah lawan Corona kolaborasi antara semua murid semua guru komunitas guru belajar Nusantara kampus gurutikal dan disiarkan langsung pada sekolahmu Oke jangan lupa untuk subscribe YouTube YouTube nya sekolahmu dan ikuti IG nya sekolahmu terima kasih ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh